Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa untuk mengantisipasi peredaran narkoba. Di wilayah hukum Gerobogan, kepolisian kembali merazia seluruh rumah kos di kota Purwodani. Alhasil, sembilan pasangan bukan suami istri dan sejumlah obat terlarang diamankan. Seorang ibu pemilik kos di Jalan Cepaka, Purwodani, Gerobogan, Jawa Tengah. Terkejut ketika mengetahui adanya dua pasangan bukan suami istri di dalam kamar kosnya. Tugas kemudian menggeledah seluruh isi kamar kos. Dalam penggeledahan ini, ditemukan sejumlah obat-obatan terlarang dalam bentuk pil dalam kemasan. Sementara keempat remaja ini kemudian digelandang ke mobil polisi. Dari hasil razia ini, petugas mengamankan sembilan pasangan mesum yang bukan pasangan resmi. Razia ini pun digelar untuk mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah hukum Gerobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, peseluruh pemilik kos-kosan diberikan sanksi tegas oleh kepolisian melalui perangkat desa. Jika masih kedapatan digunakan untuk perbuat mesum, maka izin kos akan dicampur.